selamat menikmati 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 Prinsip kerja kaburator Kaburator buat kerja menggunakan prinsip perbedaan tekanan Seperti yang kita ketahui bersama, jad cair atau penjat gas akan selalu mengalir ke daerah dengan tekanan lebih rendah Proses yang terjadi di dalam kerja kaburator pun demikian Bensin bisa masuk ke intek manifold karena tekanan di dalam intek manifold lebih kecil daripada di dalam ruang penampung bensin Sekarang pertanyaannya, mengapa tekanan di dalam intek lebih rendah? Apakah tekanan bensin di dalam ruang penampung bensin di dalam kerja kaburator ditingkatkan? Ternyata jawabannya tidak Perbedaan tekanan ini terjadi secara alami Kalau kita pernah membaca prinsip pesawat terbang, maka hal ini mungkin agak sama Di dalam hukum pernoli yang menyatakan tekanan dari perbedaan seperti udara yang berkurang Apabila udara tersebut bergerak lebih cepat Di dalam intek manifold, ada udara yang mengalir ke dalam ruang silindar mesin Dengan kecepatan yang bervariasi atau tergantung pembukaan gas Tentu saja, perdasarkan hukum pernoli Maka tekanan udara di dalam intek manifold akan mengalami penurunan Sehingga mesin di dalam ruang penampung bensin itu sama tekanannya dengan tekanan atmosfer Bensin itu akan keluar Perbedaan tekanan ini juga akan semakin besar apabila aliran udara di dalam intek itu semakin cepat Sehingga ketika mesin tigas pada RTM tinggi, otomatis aliran udara di dalam intek cepat Tekanan di dalam intek semakin turun Dan bensin yang tersedep karena perbedaan tekanan itu akan semakin banyak Terima kasih telah menonton!